hai 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 8 9 10 10 nah ini sahabat bodidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore hari ini kita ketemu lagi dengan channel bang cukci di channel inspirasi usaha kali ini kita memunjungi salah satu kolega kita yang ada di mahros di rancana salah satu usaha yang coba dipudidayakan adalah dan loster air tawar yang kita coba dipudidayakan di rumah kita lihat indukannya ini guys berbiasa dia makan-makan sampai capiknya parah tetap berkelai kita lihat teman-teman ini yang mana jantannya jantan capik besar capik besar nah ini membedakan jantan dan capiknya agak besar ukurannya juga besar buat teman-teman yang coba belajar pendidaya bisa nanti komen komen dan bisa komentar di bawah kolom komentar kita bisa saling berbagi informasi atau bisa datang ke lokasi di PTN rajana nah kita nanti boleh lihat langsung cara pendidaya loster air tawar nah ini nah ini dia mana kan ini ini size 2 inci size 2 inci nah kita menggunakan pipa paralon dan aerator nah kita lihat ini ini sudah ini sudah berapa bulan 2 nah ini sudah 2 bulan rumah ayat sudah 1 bulan 3 minggu jadi ini ada pipa pipa karena dia sembunyi di pipa jadi makanannya ini simple kita bisa kasih cacin susu cacin sutra atau jenis pilet tapi nanti saya mau coba kalau di rumah menggunakan platform ya ini pakannya ya 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 beratnya 250 gram ya teman-teman yang coba mau berlidah ya sederhana kita cuma pakai media sederhana ini dari plastik tempat pakaian atau biasa tempat kue tapi dia medianya ini harus licin licin ya karena kalau dia tidak licin dia akan manjak dan udangnya dia akan keluar karena dia kan punya capik nah itu dia udah sembunyi tuh nah lihat kan oke teman-teman yang minat nanti bisa komen dan like subscribe channel bang cuti dan jangan lupa berikan komentar terbaik anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bulidaya bulidaya selamat